Intro Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Maureen Semoga sehat selalu ya Amin Oke langsung aja ke videonya Jadi yang pertama disini kita lagi Barbeque di malam minggu kemarin Soalnya kita tuh bingung Kalau misalkan malam minggu kita tuh harus kemana lagi Kalau misalkan ke Galumas terus Ataupun ke kotanya Karawang Ataupun ke Karangpawitan Ataupun kemana aja Kayak udah bingung gitu loh Soalnya kan udah pernah kesana terus Dan udah lumayan agak bosen juga Makanya yaudah lah kita barbeque di rumah Sampai nunggu kita tuh kangen lagi ke Galumas Oke lanjut lagi Nah setelah selesai barbequean Lanjut di kesukan harinya Saya tuh pengen beberes dapur Untuk ngelapinya Ini sih gak yang terlalu ekstra banget Pokoknya insya Allah Saya pastikan Untuk dapur tuh selalu bersih Jadi biar saya tuh semangat terus Buat masak-masaknya Apalagi kalau misalkan Para botan tuh kelihatan berdepu Masya Allah Kayak kelihatannya itu kan Gak dipake banget ya Padahal aslinya itu dipake Walaupun emang jarang-jarang dipakainya Soalnya kan gantian-gantian Yang ini, yang ini, yang ini Btw teman-teman juga jangan salah Kalau misalkan kipasnya Ini tuh ada di atas Jadi kalau saya pikir-pikir Kalau misalkan naruh kipas yang kecil ini Di bawah tuh Kayak makan tempat banget Makanya saya ngidik Yaudah lah Ditaruh di atas aja Toh insya Allah juga aman Kalau misalkan Si kipasnya itu Gak diputer-puter Walaupun sebenernya Toples-toplesnya itu Agak kelihatan sempit banget Tapi gak apa-apa lah Saya pewe Masih pewe Dengan kondisi dapur saya Yang seperti ini Oke lanjut lagi Ngelap-ngelap Di area kompor Terus yang lain-lainnya juga Jadi biar semuanya itu Kelihatan kincel Terus di bagian bumbu-bumbu Juga udah saya elapin Soalnya kan disitu tuh Emang yang rawan banget Kecap-kecap ada tumpah Atau Saori sauce diram Dan yang lain-lainnya Betul apa-betul Lanjut di bagian bawah Ini juga saya elapin Soalnya di bagian sini nih Sering banget dipegang-pegang Sama adik moren Jadi kadang tuh Ada cap tangannya Adik moren Nah lanjut lagi Di bagian sini Ini saya tuh lagi Ngelapin Yang emang perlu saya elapin Nah kalau misalkan Saya tuh lagi mau pakai blender Ataupun apa Biasanya juga Saya bilas terlebih dahulu Soalnya kan lama banget Kadang Enggak dipakai Jadi kan Kayadang ada Dibu-dubunya dikit Makanya harus banget Dibilas sebelum dipakai Tapi kalau untuk air fryer tuh Enggak saya bilas Soalnya kan di bagian dalamnya Insya Allah aman Kecuali yang kelihatan Contohnya tuh Kayak wajan-wajan Ataupun yang lain-lainnya Pasti insya Allah Saya bilas terlebih dahulu Soalnya perjuangan Buat ngedapetin Semua perabotan Yang ada di dapur ini tuh Masya Allah sangat-sangat susah banget Jadi bener-bener harus dijaga banget Jadi biar gak sia-sia gitu kan Ya berjuangannya Oke lanjut lagi Dikiasakan harinya Disini setelah lagi Mau refill-refill Refill-refill Edisi yang abis-abis aja Nah kemarin Waktu saya bilancap bulanan Saya kan beli daya Karena emang daya Yang ada di tempatnya tuh Tinggal dikit Untuk daya ini tuh Biasanya buat Ngerendam baju-baju Yang emang bener-bener kotor banget Ataupun berkerat Contohnya itu Kayak di bagian lehernya Pak suami Kalau misalkan bajunya itu Dipakai kerja Biasanya di bagian situ tuh Emang agak susah banget Buat dibersihin Kalau misalkan Langsung dimasukin Kedalam mesin cuci Nah lanjut lagi Ini udah saya masukin Semuanya Agak kepenuhan sih Tapi gak apa-apa Nah langsung Saya taruh lagi aja Di tempatnya Oke lanjut Untuk si Apa ya Perintilan yang ada Di atasnya Deterjen Ini juga langsung Saya taruh-taruhin aja Untuk soclean liquid Kemarin waktu saya belanja bulanan Saya kan ada beli satu kardus Biar sekalian aja Untuk satu kardus Biasanya sih bertahan Satu bulan setengahan Nah kalau misalkan kurang Nanti insya Allah Juga bakal beli lagi Untuk si liquidnya Ini bakal saya masukin Semuanya ke dalam box Jadi biar saya tuh Gak bolak-balik Ngambilin ke gudang Biasanya barang-barang Ataupun Apa gitu Yang belum saya tatakin Saya masukin dulu Ke dalam gudang Nah kemarin-kemarin Juga ada yang komen Sama saya kayak gini Bunda Alia Liatin dong gudangnya Itu kayak gimana Kondisinya Waduh Walaupun gudang Saya bagi saya pribadi Itu agak lumayan rapi Tapi kayaknya Gak bakal saya liatin lagi Sama temen-temen semua Soalnya gudang tuh Kayak air gak sih Air kan harus ditutup-tutupin Nah untuk kondisi gudang Itu kayak gimana Dulu tuh udah pernah Saya liatin sama temen-temen semua Kondisinya tuh Di bagian gudang Belum saya plafon Soalnya kalau mau di plafon Masih agak lumayan bingung Kata pak suami tuh Di bagian pojoknya Masih ada yang bocor Jadi emang Masih harus dipenerin Nah kalau misalkan Di plafon Walaupun pakenya PVC Takutnya kan nanti Lama-lama Kalau gak dipenerin Takutnya kan PVC-nya juga bakal rusak Ataupun lapuk Ataupun gimana gitu Makanya yudahlah Kita harus nyari Solusinya terlebih dahulu Dulu-dulu tuh Pak suami udah nyari Solusinya Udah nyari-nyari Ini bocornya itu Dimana Udah ditambal Udah di ini itu Tapi ternyata tuh Enggak ampuh Jadi emang masih bocor Jadi kita harus Nemuin caranya dulu Baru nanti Insya Allah Di plafon Di bagian dapur saya Juga belum saya plafon Karena emang Sengaja banget Kalau misalkan di plafon Takutnya itu Nanti malah pengap Ataupun gelap Jadi yudahlah Saya masih pewe Dengan kondisi Seperti itu Karena pak suami saya tuh Masih memikirkan Caranya gimana Biar kalau misalkan Di plafon Dapurnya itu Masih kelihatan terang Benderang Soalnya kan saya tuh Ngevideo ini Itu kebanyakan Di dapur Jadi emang harus Bener-bener dipikirkan Secara matang-matang Banget Oke lanjut lagi Untuk soklin Lantai sama Wipol Itu juga langsung Saya masukin Kedalam wadah Untuk botolnya Tadi kan Satu ada kotor Jadi saya cuci Terlebih dahulu Nah lanjut Untuk masako ayam Ini tuh emang Botolnya Enggak saya cuci Terlebih dahulu Karena emang kan Baru saya cuci kemarin Jadi masih edisi Mager Saya giniin aja lah ya Gak apa-apa Insyaallah bulan depan Kalau misalkan udah semangat Bakal saya cuciin lagi Nah untuk masako ayamnya Ini yang baru Saya taruh di bagian bawah Tapi emang gak Saya abisin Karena kayaknya sih Kebanyakan Jadi ini saya naruhnya itu Cuman separuh aja Terus lanjut Untuk masako yang kemarin-kemarin Ini saya taruh di bagian atas Terus lanjutnya Saya tutup Oke lanjut lagi Untuk micinya Ini juga sama aja Untuk yang lama Saya taruh di bagian atas Nanti kalau yang baru Saya taruh di bagian bawah Baik-baik teman-teman Jangan salah Kalau misalkan ada gelas Di atas rak putih Yang pakenya itu plastik Jadi saya naruh gelas disitu Biar nanti Pak Stormi Kalau misalkan mau ngambil gelas Ngambil yang disitu dulu Tapi Ternyata Pak Stormi tuh Gak ngambil yang disebelah situ Karena mungkin Mirahnya itu tuh kotor Jadi untuk gelasnya Sekarang-sekarang ini Udah saya ambil lagi Gak saya taruh di sebelah situ Oke masyarakat Alhamdulillah banget Semuanya udah selesai Lanjut saya lap-lapin lagi Jadi biar dapurnya itu bersih Di bagian mejanya Nah oke lanjut Di hari ini Pagi-pagi Tadi saya tuh bingung banget Mau masak apa Pokoknya Masya Allah Setiap hari itu Emang bingung terus Kira-kira mau masak apa lagi Nah kalau untuk bekal Kakaknya tadi malam tuh Saya tanyain Pengen bawa bekal apa Katanya tuh Pengen bawa bekal Roti bakar lagi Oke siap Bundanya langsung begini Nah waktu saya ngeliat nasi Ternyata kok nasinya Masih ada Lumayan banyak banget Jadi saya putuskan Buat Yaudah Masak nasi goreng aja Nah sebelum masak nasi goreng Saya juga nanya dulu Sama pak suami Kira-kira pak suami Mau gak Kalau misalkan Saya masakin nasi goreng Nah alhamdulillah Banget ternyata Pak suami tuh mau Jadi gas aja Langsung masak nasi goreng Terus untuk selainya Masya Allah Ini tuh selainya Kalau menurut saya pribadi Rasanya kurang enak banget Bukannya gimana-gimana Mungkin karena harganya Itu murah kali ya Jadi untuk selainya Saya tuh kan belinya Di Amang-amang Toko Roti gitu Nah waktu saya nanya Ada gak selainya Strawberry Ada jawabannya Nah harganya berapa Temen-temen tau gak Segitu tuh harganya 5 ribu Beneran murjek banget kan ya Nah karena saya tuh udah nanya Dan kepalang bingung Mau beli atau enggak Yaudah lah Alhasil saya beli Waktu saya nyampe rumah Saya langsung cobain Ternyata rasa selainya itu Kayak obat banget Nah untuk selainya Berhubung udah dibeli Yaudah lah Saya pake terlebih dahulu Jadi emang selainya itu Agak lumayan beda banget Sama selainya yang kapan Yang biasa saya beli Di Yogyamol Kalau yang di Yogyamol Itu kan merknya Budijam Kalau gak salah Itu tuh selainya enak banget Nah kalau lagi ada promo Di Yogyamol Harganya itu 10 ribu Kalau misalkan lagi gak ada promo Harganya itu sekitar 13 Ataupun 15 ribu Kemarin saya nyari Di Indo Ataupun di Alfa Kebetulan banget Yang rasa stroberi itu Gak ada Makanya saya tuh gak beli Indo ataupun Alfa Yang ada di deket rumah saya Ya maksudnya Nah yaudah Alhasil saya tuh Ngide buat beli Di toko roti Tapi ternyata Rasanya tuh Kayak gitu Nah untuk kapan Yang rasa nanas Yang satunya Saya belinya itu Di toko roti Maksudnya itu Di toko roti Yang cuma jualan Roti tawar aja Untuk roti tawarnya Itu tuh roti tawar Merknya tuh surya Harganya juga Murjet 7 ribuan aja Nah untuk selainya Saya beli disitu Satu cup Yang rasa nanas Harganya 4 ribu Tapi ternyata Masya Allah Rasanya tuh Hampir sama aja Kayak yang stroberi Kadang kalau misalkan Beli sesuatu Yang gak ada Merknya tuh Kadang agak was-was Was-wasnya itu Kayak kemarin Yang ada di TV-TV Ataupun TikTok Pasti teman-teman tau kan Waktu ada yang Nyumbang di acara Maulit Itu kan ada yang Keracunan Nah kadang Kalau misalkan Dikemasin kayak gitu tuh Saya pikirannya kayak Kemana-mana Tapi kadang Kalau misalkan Udah kepalang Nanya Dan gak beli Itu rasanya kayak Malu banget Misalkan gak beli Makanya yaudah Terlanjur saya beli Jadi kan dipakai Terlebih dahulu Biar gak mau batir Dan ternyata Awal-awal Kakak oleh itu Masih suka Tapi setelah Saya bikin Kedua kalinya Kakak oleh itu Ngerasa mungkin Kayak kurang enak Kalian Jadi saya agak bingung lagi Kira-kira untuk selainnya Buat apa Sebanyak itu Mungkin teman-teman Semua ada saran Selainnya itu Bisa dibuat apa Komen aja ya Di bawah Nanti insya Allah Bakal saya balesin Dan yaudah Mungkin sampai sini aja Kalian video saya Untuk nasi gorengnya Ini juga udah mau mateng Resepnya sama Seperti biasa Simple banget Nah wassalamualaikum Semoga teman-teman semua Tetap semangat Menjalankan aktivitas Sehari-harinya Bye-bye